Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya punya teman orang Palestina, peneliti. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih. 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 Sudah cukup jelas. Di sini saya ingin menyampaikan dan mengelaborasi aspek-aspek tersebut. Merajut kebenekaan kita sebagai negara bangsa adalah sebuah pengakuan dan peneguhan akan keberagaman berbagai komponen negara bangsa kita yang harus dijaga dan diperkuat dalam rangka memperkuat persatuan negara bangsa kita. Secara lebih khusus, dan ini dalam konteks kita, orang dari Departemen Agama dan UIN, kebenekaan itu terkait dengan identitas sosial, agama, dan paham keagamaan yang diyakini oleh berbagai kelompok anak bangsa kita. Perguruan tinggi Islam sebagai institusi di mana pemikiran keislaman dikembangkan harus berada di garis paling depan dalam upaya merajut keberagaman agama dan paham keagamaan anak bangsa tersebut. Selanjutnya ada beberapa hal sistematika sebut begitu apa yang akan saya sampaikan pertama adalah ingin melihat supaya kita sekarang berada di mana melihat ke belakang sekilas dinamika historis merajut kebenekaan itu dari sejak awal kita merdeka sampai hari ini 2020. Kemudian ada isu yang berkembang dari hasil-hasil studi yang dalam tanda kutip disebut sebagai tantangan islamisasi Indonesia. Keislaman dan kebenekaan Indonesia, saya memberikan tekanan tadi sudah disampaikan, Pak Wamen, Peran, Cak Nur, dan Abdul Manwahid, tanpa mengabaikan kontribusi yang sangat besar dari para pendahulu kita. Dan kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan peran pendidikan tinggi Islam kita dalam konteks kebenekaan tersebut. Dinamika historis merajut kebenekaan kita ada babakan-babakan sejarah yang ingin saya sampaikan, poin-poin yang saya anggap relevan dan sangat harus mendapatkan pendekanan adalah Ketika melakukan pergumulan ideologis menjelang kemerdekaan kita sebut sebagai ada gagasan tentang negara Islam versus negara kesatuan. Jangan lupa sejarah itu harus dibaca kembali supaya kita tidak mudah terlena dengan apa yang akan dijalani kita sebagai negara bangsa. Kemudian penerimaan keberagaman Indonesia oleh umat Islam, tahap berikutnya 4555, kira-kira begitu. Pusilan Muhammad Hatta menghapus tujuh kata yang terkenal itu, yang ada dalam piagam Jakarta. Kemudian tahap berikutnya adalah kegagalan demokratis merajut kebinekaan, yaitu kegagalan konstituante tahun 1959. Kemudian kegagalan demokratis sebagai kegagalan merajut keberagaman negara bangsa, yaitu munculnya dekit presiden 1959, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan cara yang kurang beradab. Saya sebut begitu. Karena dengan lewat dekrit, bukan konsensus atau kesepahaman atau kesepakatan antara komponen bangsa. Selanjutnya merajut keberagaman lewat jalan diktator oleh Orde Lama maupun Orde Baru, 1959 sampai 1998. Dan kemudian merajut keberagaman secara demokratis atau lewat jalan demokrasi, 1998 sampai kita sekarang. Sehingga kita bisa melihat potret itu, kita sekarang berada di mana, dan masalah apa yang sedang kita hadapi sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Pemerintah kolonial Jepang membentuk badan atau lembaga khusus sebagai menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang kita kenal BPUPKI itu, dan kemudian PPKI, di badan tersebut diperdebatkan diantaranya yang krusial adalah apa yang bakal menjadi dasar atau ideologi Indonesia sebagai negara bangsa yang akan berdiri segera. Kalau disederhanakan, ada dua kubu dengan sikap berbeda. Kubu politik Islam, saya sebut bukan kubu Islam, tapi kubu politik Islam, sekali lagi, kubu politik Islam, yang menghendaki Islam sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Dan kubu yang lainnya menghendaki agar dasar negara Indonesia pada dasarnya adalah kebangsaan Indonesia itu sendiri, yang memperlakukan setara semua identitas sosial politik dan agama dihadapan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Ada dua kubu itu kalau mau disederhanakan. Saya tadi sebut kubu politik Islam, karena yang pro dalam tanda kutip kebangsaan tersebut juga bagian dari umat Islam sebenarnya. Tapi mereka tidak berpolitik dalam kerangka Islam. Itu yang penting dan sangat krusial ditekankan. Bukan kubu Islam versus selainnya, tapi kubu politik Islam versus kebangsaan. Hasil pergumulan WPOPKI sebelum Indonesia mereka tersebut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana kita ketahui, dalam mukaddimah Undang-Undang 45 itu, yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang disusun sebelum Indonesia merdeka oleh bapak-bapak bangsa kita waktu itu, dan dipercaya mewakili berbagai kebenekaan kita, terdapat kata-kata berikut ini. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkaudatan rakyat dengan berdasaran kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syaringat Islam bagai pemeluk-pemeluknya. Ini tujuh kata yang sangat historis, dan para putra-putri bangsa harus mengingat karena ini punya pengaruh yang sangat besar untuk bangunan kita sebagai negara bangsa. Pada 17 Agustus 45 pagi, Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, memproklamasikannya. Undang-Undang Dasar yang jadi landasan Indonesia merdeka pagi itu adalah Undang-Undang 45 yang menurut, yang memuat tujuh kata tersebut dalam pembukaannya. Jadi pagi 17 Agustus kita masih punya tujuh kata tersebut. Pada sore hari Bung Hatta menyampaikan kepada tim perumus Undang-Undang 45 itu peran pendiri bangsa kita, suatu keberatan dari anak bangsa dari bagian timur dengan tujuh kata tersebut. Tujuh kata itu membuat sebagian anak bangsa tidak diberlakukan setara. dihadapan negara bangsa yang baru dinyatakan merdeka itu. Tapi Undang-Undang 45 yang tanpa tujuh kata tersebut nampaknya belum final. Jadi kita tahu potongan sejarahnya adalah bahwa tujuh kata tersebut telah dihapuskan sehari setelah Indonesia dinyatakan merdeka. Tapi itu belum final nampaknya. Karena di Undang-Undang Republik yang sementara sifatnya direkomendasikan agar Undang-Undang Dasar kembali dikaji, kembali diperdebatkan, dan dibuka. Untuk itu dibentuk badan khusus untuk menyelesaikan secara demokratis. Menyelesaikan secara demokratis. Di coretnya tujuh kata tersebut tidak dengan jalan demokrasi. Tapi dalam keadaan dalam darah kutip darurat. Nah supaya punya fondasi yang kuat, legitimasi yang kuat secara demokratis, maka dibutuhkan badan khusus untuk membuat keputusan tentang Undang-Undang Dasar kita yang baru. Maka diadakan pemilu demokratis bukan hanya untuk memilih anggota parlemen, tapi juga untuk memilih anggota konstituante. Dengan tugas utama nantinya adalah menyelesaikan masalah Undang-Undang Dasar tersebut. Pemilihan umum pertama dan demokratis berlangsung tahun 1955 untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Di luar parlemen, di samping jalan demokrasi, jalan damai, jalan musyawarah, di luar parlemen dan konstituante, sekelompok umat yang menampakkan dirinya Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, memperjuangkan aspirasi negara Islam lewat perjuangan bersenjata. Cukup lama, 1949-1962. Perjuangan DITI sebagai reaksi terhadap pemerintah dan wakil umat di pemerintah yang dinilai kompromistis. Tapi sejarah mencatat perjuangan bersenjata ini gagal. Berakhir 1962 ketika pemimpinnya Kartosuwiryo ditangkap dan dihukum mati. Dipercaya, sejak itu gerakan DITI walaupun melemah, masih ada hingga hari ini. Di konstituante, telah dirumuskan rancangan Undang-Undang Dasar secara komprehensif. Dan menurut penilaian para ahli konstitusi, sudah mencerminkan konstitusi modern waktu itu. Namun ada satu hal dasar yang tak bisa disepakati oleh perwakilan rakyat. Apakah Undang-Undang Dasar itu bersandar pada Islam, atau pada konsep ketuhanan yang inklusif bagi berbagai agama anak bangsa. Kemudian terjadi deadlock, karena musyawarah mufakat tak tercapai, dan voting tak mencapai 2 per 3 persen, atau 2 per 3 peserta, yang hadir, yang disyaratkan untuk membuat keputusan tentang konstitusi. Konstituante gagal, dan akhirnya dibubarkan 1959 lewat dekret Presiden Soekarno. Dalam dekret itu, dinyatakan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dengan rumusan yang menampung aspirasi anak bangsa dari bagian timur itu. Jadi tanpa tujuh kata. Demokrasi berakhir, dan digantikan oleh sistem otoritarian Bung Karno, yang dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Watak otoritarian sistem ini dapat dilihat misalnya, ketika Bung Karno membubarkan partai politik tahun 60. Membubarkan partai politik tahun 60, yaitu Mas Sumi dan PSI. Undang-Undang Dasar baru, terutama karena tidak dicapai kesepakatan apakah Islam atau ketuhanan yang mahesa yang dijadikan dasar negara. Undang-Undang Dasar 45 tanpa tujuh kata itu menjadi Undang-Undang Dasar lewat dekret Presiden Soekarno, karena musyawarah dan voting gagal, dan berlaku hingga Bung Karno mengakhiri jabatannya sebagai Presiden. Hasil dekret itu dilanjutkan oleh Orde Baru, juga lewat otoritarianisme, justru dengan cara yang lebih sistematik. Di bawah Orde Baru, kebinekaan dirajut secara otoritarian selama 32 tahun. Kegagalan konstituante selalu dijadikan tujukan. Tujukan buruk bahwa Undang-Undang Dasar tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dimusyawarahkan. Memusyawarahkannya dianggap membuka kotak Pandora yang dapat mengancam keberlangsungan negara bangsa kita. Kira-kira begitu semangatnya zaman kita masih mahasiswa waktu itu. Harus diakui bahwa pada masa Orba, kebinekaan terjaga. Tapi cara menjaganya dengan dipaksakan. Dengan kekerasan, dengan cara tidak beradab. Kita sebut begitu. Cara beradab itu cara bermusyawarah, bukan fakultas adab maksud saya. Elit Orba selalu mengkampanyekan bahwa kebinekaan tidak bisa diserahkan pada kesukarelaan komponen-komponen bangsa. Cara paksa atau kerasa merupakan pilihan. Pancasila dipaksakan harus menjadi asas tunggal. Harus menjadi asas bagi semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Padahal bukan hanya soal apakah Islam harus menjadi dasar negara atau tidak, Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen pada zaman reformasi, hakikatnya merupakan landasan untuk sebuah pemerintahan otoritaria. Dalam Undang-Undang 45 sebelum amandemen lembaga tertinggi adalah MPR yang anggotanya sebagian diangkat oleh Presiden, sehingga tidak ada peluang untuk suksesi kepemimpinan nasional bagi perbaikan negara bangsa. dan terbukti Orba mengalami pembusukan dan krisis. Karena tidak ada satu proses pembaruan politik yang dilakukan secara musyawarah dan secara demokratis. Hasil pembangunan yang dibangga-banggakan sebelum 1997 sebagian lenyap dalam waktu sekejap. Karena kelembagaan ekonomi dan perbankan di bawah Orba rapuh ketika menghadapi gelombang krisis moneter dari luar. Akhirnya Orba harus diakhiri dengan paksa dan demokrasi kemudian menjadi alternatifnya. Orba selalu mengkampanyekan perubahan Undang-Undang Dasar secara demokratis akan menyeret Indonesia ke jurang kehancuran. Reformasi dan demokrasi yang mulai dijalankan lewat kepemimpinan Presiden Habibie adalah ujian apakah klaim Orba itu benar atau tidak. Apakah demokrasi, kesukarelaan tidak akan mampu menghasilkan landasan bagi kehidupan kebangsaan kita. Apakah demokrasi tidak akan mampu merawat dan memperkokoh kebinekaan kita sebagai negara bangsa. Itu pertanyaan-pertanyaannya yang oleh sejarah sudah dijawab. Kita bersyukur Presiden Habibie menjadikan pemilihan umum demokratis sebagai agenda utamanya pada masa transisi dari otoritarianisme Orde Baru ke demokrasi yang diharapkan. Banyak yang khawatir apakah bangsa kita bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan damai pada waktu itu. Waktu telah menjawabnya. Pemilu demokratis dan damai dapat dilakukan. Dan dinilai dunia internasional sebagai pemilu pertama yang sangat demokratis. Itu capaian yang luar biasa kita sebagai bangsa. Ketika KPU tak mampu menetapkan hasil pemilu 99, kita ingat waktu itu, sesuai dengan undang-undang, Presiden Habibie mengambil alih dan menetapkan hasil pemilu sehingga kita keluar dari ketidakpastian politik. Demokrasi terselamatkan. Dengan hasil pemilu demokrasi itu, kita bangsa Indonesia mulai dapat membenahi dasar negara kita secara demokratis pula. Seperti diupayakan tahun 55-59 dulu dan telah gagal. Oleh wakil kita yang kita pilih secara sukarela untuk duduk di DPR dan MPR, amendement secara demokratis dilakukan sebanyak empat kali. Hingga hari ini, kita punya undang-undang dasar baru yang lebih mencerminkan bangsa yang beradab tersebut. Undang-undang yang demokratis menurut para ahli di dunia dalam nilai konstitusi kita. Rakyat mampu memilih wakilnya secara demokratis dan wakilnya di MPR mampu melakukan amendement undang-undang 45 yang gagal dilakukan pada tahun 50-an dulu dan tak disentuh orla maupun orba adalah fakta terang beneran. Bahwa kita mampu sebagai bangsa meletakkan fondasi bagi Indonesia modern untuk merajut kebinekaan kita. Harus diakui bahwa pada masa awal reformasi dijolak dan konflik dengan korban tidak sedikit telah terjadi dengan warna identitas sosial yang kental. Kita ingat apa yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Poso lebih khususnya. Tapi secara umum demokrasi kita bisa melewati ujian berat tersebut. Ujian berikutnya adalah masalah lama dari Aceh dan Papua. Dan status khusus diberikan sebagai jalan demokratis untuk kedua daerah itu pada zaman Presiden Abdelman Wahid. Saya menilai keadaan di Aceh banyak mengalami kemajuan di bawah demokrasi ini. Dilihat dari kedamaian atau konflik yang terjadi berlama sekali di Aceh. Sebelum otonomi diberikan. Yang masih banyak menyisakan pekerjaan rumah adalah keadaan di Papua sampai hari ini. Kekerasan dan korban jiwa dari warga maupun petugas keamanan sampai hari ini masih belum berakhir. Ini tantangan demokrasi kita dalam rangka merajut kebenekaan berbagai daerah dan anak bangsa. Lepas dari berbagai kekurangan di sana-sini, di sejumlah daerah, bangsa kita sejak peralihan dari rezim orde baru ke rezim demokrasi sekarang, di nilai dunia telah mengalami banyak kemajuan dalam pembangunan politik yang relevan dengan rajutan kebenekaan kita. Sejak 98, demokrasi kita mengalami kemajuan hingga 20 tahun berikutnya dalam aspek hak-hak politik. Tapi dalam 6 tahun terakhir, mengalami sedikit kemunduran dalam hal-hal yang banyak berkaitan dengan kebenekaan kita sebagai negara bangsa. Menurut hasil studi atau monitoring tentang perkembangan politik kita dilakukan oleh Freedom House secara rutin dari tahun ke tahun, dinilai dengan skor 7 itu buruk, buruk sekali, kalau skornya 1 itu sangat baik sekali. Kita melihat di awal 99, kondisi kita itu kira-kira semi-demokrasi. Dari sisi hak-hak politik, yang berikutnya adalah kebebasan sipil. Kita melihat dalam aspek hak-hak politik, itu bangsa kita telah mencapai kemajuan yang sangat bagus. Relatif stabil. Sejak 2006 sampai sekarang, itu berada pada posisi yang dekat dengan, yang dicapai oleh negara-negara maju. Di Eropa maupun di Asia. Seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan. Tapi dari aspek kebebasan sipil, ada fluktuasi. Kebebasan sipil di sini banyak berkaitan dengan masalah toleransi. Masalah konflik. Masalah penegakan hukum. Kita di sini mengalami fluktuasi. Sempat mengalami kemajuan. Pada tahun 2006 sampai 2013. Tapi setelah itu kembali menurun. Capaian yang kita capai. Posisi kita sekarang adalah pembangunan politik kita masih banyak diwarnai oleh aspek-aspek diskriminasi, oleh aspek-aspek konflik, oleh aspek-aspek rule of law yang kurang berjalan. secara umum hingga hari ini kebenekaan kita bisa diraju dengan jalan demokrasi meskipun belakangan ada gejala penurunan. Pertanyaan yang sah adalah apakah rajutan demokratis untuk kebenekaan kita ini akan sustainable atau tidak. Banyak ahli dari luar yang melihat sekarang sedang terjadi semacam islamisasi Indonesia. Apa benar demikian? Ada juga yang menyebut sedang terjadi apa yang para ahli itu sebut sebagai kembalinya konservativisme Islam di Indonesia. Bangkitnya apa yang disebut sebagai populisme Islam yang semuanya berkonotasi negatif bagi kebenekaan dan keadaban politik kita. Kita yang menjalani hidup dalam kebenekaan ini dapat merasakannya sendiri. Merefleksikannya. Apakah pengamatan para ahli itu benar? Apa maksudnya sedang terjadi islamisasi Indonesia? Apa itu kembalinya konservativisme Islam? Apa itu kebangkitan populisme Islam? Yaitu ada sikap perilaku aspirasi gerakan dari umat Islam yang menghendaki agar perilaku orang Islam dan kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan norma-norma Islam. Perilaku dengan gerakan itu disebut konservatif karena bertumbuh pada norma-norma lama norma-norma lama Islam yang pada dasarnya bukan bagian dari doktrin dasar Islam. Atau setidaknya tidak ada konsensus diantara ahli Islam itu sendiri. Lebih banyak berkaitan dengan furu atau cabang bukan dengan usul atau dasar agama itu sendiri. Perilaku konservatif bertumbuh pada norma Islam lama yang dinilai tak mencerminkan perubahan zaman. Disebut kebangkitan populisme Islam adalah kebangkitan sentimen sikap dan perilaku dari masa Islam untuk mendiskriminasi non-Islam dan asing. Non-Islam dan asing dinilai sebagai ancaman terhadap umat Islam. Sentimen itu tumbuh menurut pengamatan yang saya sebutkan tadi. Di mana Islamisasi itu terjadi? Islamisasi bisa terjadi di wilayah keluarga, di lingkungan sosial lebih luas, dan di wilayah publik yang membutuhkan keterlibatan atau keputusan negara atau pemerintah. Islamisasi di wilayah keluarga dan kehidupan sosial yang tidak menuntut enforcement negara dilakukan secara sukarela, maka Islamisasi itu kalaupun terjadi tidak bisa dikatakan sebagai ancaman terhadap kebinekaan kita sebagai negara bangsa. Yang jadi masalah bagi kebinekaan Indonesia adalah apabila Islamisasi itu merupakan produk kebijakan negara atau pemerintah meskipun hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam. Bila itu yang terjadi, maka sesungguhnya piagam Jakarta kembali hidup dalam demokrasi Indonesia sekarang. Sebuah kebijakan negara pusat atau daerah yang hanya berlaku bagi orang Islam dan tak berlaku bagi non-Islam. Kebijakan negara yang demikian adalah kebijakan sektarian dan diskriminatif. mengingkari konstitusi kita yang inklusif terhadap kebinekaan agama. Menurut sebuah studi, sejumlah kebijakan publik yang eksklusif hanya mengakomodasi kepentingan satu kelompok Islam. Saya sebut satu kelompok Islam. Mendiskriminasi non-Islam telah dibuat di banyak daerah. Dalam kurun waktu 1999 2009 saja dan belum ada studi lanjutan tentang ini setidaknya ada 169 kebijakan publik di berbagai daerah, provinsi dan kabupaten kota yang masuk dalam kategori kebijakan publik bersyariah. Kepala daerah yang mengakomodasi kebijakan semacam itu mayoritas berlatar belakang atau mantan birokrat TNI dan Polri. Bagi saya ini mengejutkan. Di banyak negara yang penduduknya mayoritas muslim upaya membuat kebijakan publik terkait dengan syariat Islam biasanya datang dari wakil rakyat dari partai berideologi Islam. Kalau pola itu yang diharapkan terjadi di Indonesia maka kebijakan bermuatan syariah itu menjadi sulit diwujudkan karena partai berideologi Islam di Indonesia terlalu kecil. untuk berhadapan dengan partai nasionalis. Kalau PKS adalah partai yang paling berideologi Islam kekuatan PKS selalu sedikit terlalu sedikit untuk mewujudkan setiap kebijakan syariah di masalah reformasi ini. Tapi yang terjadi di sejumlah daerah tanah air kita menurut sebuah studi kebijakan publik bermuatan syariah justru dilakukan oleh legislator-legislator daerah dari banyak partai nasionalis. Bukan hanya partai berideologi Islam seperti PKS. Di antara legislator dari partai-partai nasionalis itu di banyak daerah tidak peduli dengan platform partai mereka yang menjunjung tinggi kebinekaan ketika mereka dihadapkan dengan gerakan jaringan lobby kelompok Islam yang punya agenda menerapkan syaringat Islam dalam kebijakan publik di daerah. Banyak politisi nasionalis di daerah meleleh ketika dijanjikan oleh kelompok Islam bahwa mereka bakal mendapatkan banyak dukungan pemilih dalam pemilu. Demikian juga kepala daerah meskipun mereka mantan birokrat TNI dan Polri yang seharusnya kebal dari politik sektarian mereka meleleh pula karena kepentingan elektoral politik dalam pilkada. Mereka yakin bahwa janji penerapan kebijakan syariat Islam akan mendapat simpati besar dari pemilih. Setidaknya itu yang dijanjikan para aktivis dan politisi beragenda syariah. gejala tunduknya legislator dan kepala daerah pada agenda kebijakan syariah karena alasan dukungan elektoral merupakan karakteristik dari apa yang dikenal sebagai populisme Islam. Keyakinan bahwa agenda-agenda dan kebijakan-kebijakan berbasis sentimen Islam yang diskriminatif terhadap non-Islam mendapat dukungan besar dari orang Islam. Bagi politisi pada umumnya yang pragmatis dan oportunis itu cara apapun memang akan diambil demi kepentingan politiknya. Di tangan politisi demikian Indonesia bisa menjadi negara syariah tanpa harus ada partai Islam yang kuat. Tanpa harus dipimpin presiden yang berideologi Islam. Tanpa harus mengubah undang-undang dasar kita yang sudah inklusif bagi kebinekaan itu. Dan tanpa gerakan bersenjata seperti dilakukan DITI. Bila populisme Islam dan Islamisasi Indonesia itu menguat maka kebinekaan yang menjadi fondasi negara bangsa kita menjadi terancam. Ancaman populisme Islam dan Islamisasi Indonesia itu harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi siapapun yang peduli bagi keberlangsungan negara bangsa ini. Langkah mendasar pertama adalah pendekatan kebudayaan atau pendidikan. Itu yang lebih persuasif karena ini bersangkutan tadi dengan pengaruh populisme, pengaruh masa terhadap para elit politik. Langkah mendasar pertama adalah pendekatan kebudayaan atau pendidikan. pendekatan kebudayaan dan pendidikan ini adalah dengan reaktualisasi tadi. Pemikir-pemikir kita, produk-produk para ulama-ulama pendahulu kita yang sudah disebutkan oleh Pak Wamen tadi. Pemikiran-pemikiran keislaman yang dapat menjadi sumber kultural untuk kembali merajut kebinekaan kita yang sudah mulai terkoyak itu. Lewat berbagai forum, berbagai kelompok-kelompok sosial dan lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi. Pemikiran-pemikiran keislaman itu harus disosialisasikan kembali. Saya merasa itu sudah hilang atau setidaknya redup dari kampus-kampus kita. Ibu Rektor, saya tidak tahu. Ini pengamatan saya. Pemikiran-pemikiran keislaman demikian telah banyak dikembangkan oleh para pendahulu kita di tanah air tercinta ini. Yang dibutuhkan sekarang setidaknya adalah reaktualisasi. Tanpa menapikan sumbangsi besar dari pemikir-pemikir lain yang mendahului kita. Saya melihat pemikiran-pemikiran keislaman dan keindonesiaan. Allah Ya Raham Profesor Nurhalis Majid dan Tiaya Abdulman Wahid lebih dari cukup untuk mendudukan Islam dalam keindonesiaan yang modern dan beradab. untuk merajut kembali kebinekaan negara bangsa kita. Kalau disederhanakan pemikiran Cak Nur yang saya maksud adalah apa yang saya sebut sebagai ide desakralisasi kehidupan dunia sosial. Sementara pemikiran Kiaya Abdulman Wahid adalah peribumisasi Islam. Perhatian utama Cak Nur adalah fakta bahwa umat Islam di dunia sudah lama terbelakang dari berbagai aspek kehidupan. Sebagai orang yang beriman Cak Nur percaya tidak ada yang salah pada doktrin-dokrin dasar Islam. Keterbelakangan itu karena umat Islam secara umum telah lama mengidentikan budaya dan tradisi yang terbelakang yang menyelimuti hidup umat sehari-hari yang merupakan ciptaan sejarah hasil tapi serang terhadap Islam yang ketinggalan zaman dengan doktrin-dokrin dasar Islam. Desakralisasi kehidupan sosial secara luas adalah membedakan bukan memisahkan tapi membedakan antara yang sakral dan yang profan. Antara yang ilahiyah dan yang duniawi antara doktrin-dokrin dasar Islam dan tatanan kehidupan sosial yang diciptakan manusia dalam sejarah. Doktrin-dokrin dasar itu universal sementara tafsir terhadapnya yang menciptakan tatanan kehidupan sosial adalah ciptaan manusia yang bersifat hadis baru tempore dan berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman yang bersifat miscaya. Bila Islam diidentikan dengan yang tidak sakral yang merupakan ciptaan manusia seperti partai atau negara maka Islam akan lenyap dimakan zaman dimakan sejarah atau Islam akan identik dengan masa lalu yang sudah terbelakang. Jangan lupa banyak sekali agama dalam sejarah umat manusia dan hanya bertahan beberapa saja sekarang. wujud desakralisasi dalam kehidupan kebangsaan kita adalah membedakan antara doktrin dasar Islam yang sakral dan kenyataan Islam sebagai sebuah negara bangsa yang merupakan produk sejarah bangsa Indonesia yang bersifat dinamis yang dibangun dari keragaman budaya adat-istiadat suku bangsa agama dan paham keagamaan. Indonesia tidak sakra dan tidak boleh disakralkan. Ia ciptaan kolektif manusia Nusantara dengan segala keragaman karakteristiknya. Indonesia sebagai entitas profan miscaya terus berubah dinamis hingga dikenal ungkapan menjadi Indonesia bukan Indonesia yang sudah jadi dan apalagi disakralkan. Bila Indonesia disakralkan katakanlah diislamkan maka reduksi terhadap doktrin-doktrin dasar islam terjadi di satu pihak dan di pihak lain mengingkari kenyataan keragaman dan dinamika dunia sosial Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan. Ungkapan islam yes pati islam no caknur punya makna dalam dan luas. Beriman pada doktrin-doktrin dasar islam dan menegasikan identifikasi islam dengan institusi-institusi buatan manusia seperti partai atau negara bangsa. Pemikiran yang sama dan hanya berbeda dalam fokus dikemukakan oleh Kiai Abdul Manwahid. Islam sebagai doktrin pokok dipercaya universal tapi juga melingkupi geragaman sosial budaya dalam rentang sejarah bangsa sejarah bangsa masing-masing. Geragaman sosial budaya karena itu tidak mungkin bertentangan dengan prinsip dasar islam. Misalnya bahasa yang sangat beragam berbahasa lokal seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah lain dalam kehidupan sehari-hari tidak akan bertentangan dengan doktrin dasar islam bila dibedakan antara doktrin dasar islam dan budaya. Islam tidak identik dengan Arab Islam universal sementara budaya Arab adalah lokal. Islam Indonesia tidak harus dan tidak pantas mengikuti budaya Arab berislam dengan budaya Indonesia yang harusnya dikembangkan dan digalakkan umat Islam Indonesia. Kontekstualisasi Islam pada keragaman sosial budaya akan melahirkan Islam yang beragam secara sosial budaya dan karena keragaman ini maka toleransi adalah satu kenisayaan untuk menegakkan keberagaman sosial budaya Islam dalam terang universalitas doktrin-dokrin dasar islam. Dalam konteks pemikiran seperti itu Gusdur adalah pelopor dan aktivis sebagai toleransi dan anti-diskriminasi sesama anak bangsa apapun latar belakang identitas sosial politiknya. Contoh pembuatan Gusdur yang anti-diskriminasi dan mengedepankan solidaritas sesama anak bangsa diantaranya adalah meminta maaf pada keluarga besar, keluarga bekas PKI atas pembantean ratusan ribu orang anggota keluarga mereka hanya karena perbedaan paham paham dan kepentingan politik menghapus tanda terlibat TKI dalam KTP perhatian pada kelompok-kelompok minoritas etnik dan agama mengakomodasi keinginan agar Konghucu diakui secara resmi sebagai agama di Indonesia pengamatan cepat saya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan Cak Nur dan Gus Dur sudah tidak dominan lagi di kampus-kampus kita keislaman yang dikonsumsi publik secara luas banyak berupa arabisasi Islam dan arabisasi Indonesia kampus-kampus kita dilihat dari banyak segi apalagi sebagai institusi milik negara harusnya menjadi lembaga paling depan untuk pemikiran-pemikiran keislaman yang telah diletakkan fondasinya oleh Cak Nur dan Gus Dur tersebut dari kampus kita harusnya lahir pemikiran-pemikiran keislaman yang memperkuat sikap dan perilaku umat yang memperkuat rajutan kebinekaan negara bangsa kita studi pemikiran Islam dalam rentang sejarah yang panjang dan beragam tersebut yang telah diperkenalkan misalnya oleh Profesor Haruna Sution harus kembali mendapat tempat sentra di kampus-kampus kita perhatian dengan porsi lebih kuat harus diberikan keusuludin adab dan syariah dengan usul yang kuat untuk memperkuat produk pemikiran Islam dari kampus-kampus kita orang aluni dari kampus-kampus kita apapun bidang keahliannya diharapkan punya bekal dasar yang kuat untuk merajut kebinekaan kebangsaan kita secara kolektif untuk mempengaruhi lingkungan sosial mereka masing-masing demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati